Pes denger-denger Sampai juga pernah mengomentari lah Mengomentari atau memberikan kritik terhadap beberapa brand audio gitu Kalau setahu saya yang horik itu ya yang saknya nyerang lah UAP itu produknya lebih ke clarity atau clarity? Mas, ini aku udah di Jalan Cokro, ini mengarah ke sana Oh Jalan Cokro, iya iya Kalau dari Jalan Cokro itu nanti alanya ke Pasar Pemus Ya, gak mas ini, ini apa Rekanku yang bawa mobil ini kebetulan ini katanya yang punya Jalan Raya Sekotama Diun Orangnya mesti sampe ngenal, Mas Keto E Debat, soalnya nge-debat, selalu halo Halo, gitu, halo Bos, tengah air, Bos Oh, ala, kaki kundul Siap, betul Selamat pagi netizen semua Hari ini hari yang kedua di Madiun Ini kita mau cari sarapan Setelah itu kita akan bertemu dengan gestar di hari kedua ini Waduh, ini gak sabar banget Ini pasti orangnya kalian tunggu-tunggu Ini yang kalian minta-minta Ini yang kalian puja-puja Pastinya kita akan cari makan dulu Supaya pandangan itu enggak oleng gitu Jadi kita harus makan, perut udah kenyang Makan Baru kita bikin konten Makan apa tadi, Mas Rizky? Makan sate kambing Sate kambing Sate kambing, daerah mana? Dungus Dungus Sarapan aneh, benar-benar aneh Betul, jadi ini Dibagi Rencana sate kambing itu perekor malah Gak bertesuk dia Perekor sih Oke, jadi Tonton terus sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebanyak-banyak ya Karena edisi kemaduun Selamat pagi ini Rp50.000 Oh iya Karena kemaduun ini adalah permintaan Bukan permintaan Ini adalah persembahan kita untuk kalian semua Dan sebetul lagi kita akan mencapai Rp50.000 Kita akan mengadakan giveaway Kulkas TV dan Bukan, yang pastinya Bukan, Kom Bukan, bukan juga Memang pastinya kita akan mengadakan giveaway lagi Berubah barang Berubah barang Pastinya akan jauh lebih Apa ya Jauh lebih menarik lah Giveaway kali ini Selamat datang di Podcast Audio nomor 1 di Indonesia Hari ini Ini adalah waktu yang tepat Karena hari ini Kita sudah sampai di Madiun Kita sudah sampai di Markas UAP Audio Dan di samping saya sudah ada mas Ulung Ini adalah mas Sampai itu di request Salah satu request yang terbanyak Ya Alhamdulillah Terima kasih Gak tahu mereka yang request Atau memang sengaja mendukung yang lain sebetulnya Sebenarnya saya lebih curiga Kalau sampai Nge-whatsappin teman-temanmu Coba dong Biar saya kirim Gak Gak ada Gak ada Jadi mas sampai Sampai adalah salah satu Orang di Madiun pastinya Yang di request Ulung UAP Ulung UAP Ulung UAP Sebelumnya kita sudah ngomong Lama mas Aridehan Sekarang sama Mas Ulung langsung Untuk netizen semua Pastikan kalian Siapkan kuota Cemilan Apapun itu Udud Kopi Sambil ajak keluarga-keluarga Nonton podcast Berani Jangan lupa properterinya Iya Dan pastinya Kita lagi mengejar 50.000 subscriber Jadi Di 50.000 subscriber Nanti kita akan Mengadakan giveaway Mas Mantap Giveaway Yang akan diberikan oleh ProMedia Berupa barang Dan jasa Barang dan jasa Beserta invoice Dan quotation Project ProMedia Barang ya pastinya Jadi support terus konten kita Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan Tonton terus video ini Sampai habis Halo mas Ulung Halo Mas Satrio Mas Sampen kok banyak yang Nyarannya sih mas Kenapa sih mas Sampen Kok banyak yang gak suka Kok pilih Bisa jadi Tapi kenapa mas Sampen kok Sampen tau gak sih Kalau saya sedang Banyak yang Sampen aku tidak menyadari Dari hal tersebut Gak nyadari Gak Maso Iya Tapi menurutmu Tapi menurutmu Karena apa Mereka bisa sampai Seminitan itu Mereka bisa dibilang Mas Ulung ini Sudah punya pengikut Ya mungkin mereka Sendiri sedikit Sejak tahun 2015 Itu masih apa Amplifier itu mulanya kita rakit sendiri Ombro Seperti itu Suka main musik Suka main musik Terus Suka di elektro juga Di elektronnya Kenapa gak kita Apa spesialis Apa tuh yang si Kan Gitar tag Gitar tag Kan semua sudah saya coba Kan saya Anak band itu kan otomatis Sudah saya coba semua Dan Saya rasa yang Paling nyaman Ada di sound system Yang paling nyaman Bagi saya Saya rasa 2015 2015 2015 Oke kalau boleh tahu Pada saat itu Pertama kali final wedding 2015 Dibayar berapa Sewai Waduh waktu itu Mungkin 2 jutaan Mas 2 juta itu keluar sebanyak apa Paling ya Pake topnya itu Kalau sekarang itu Mungkin seperti set fill panggung Stix panggung Seperti itu 15 juta Berapa banyak untuk keluar Maksudnya 2 juta itu Untuk Berapa speaker Biasa keluar 2 juta itu Biasanya buat 8 speaker Iya Iya kan zaman dulu Kan kelasnya juga Om bro juga Pasti Buat semua sendiri Iya Rakyat sendiri Iya Setuju Iya mendukung Support gitu Iya Alhamdulillah Oke Dari perjalanan Awal Punya rental Setelah itu Sempat gak masuk rental lain Gak pernah Berarti Sampai 2015 Sampai kapan tuh Fokus di rental 2015 Sampai 2016 Mulai 2017 Itu kita sudah Masuk ke custom Mas Karena kan Perjalanannya itu Kita punya rental Seringkali kita itu Pulang tidak bawa barang Gimana dicuri Enggak Dibayar orang Soalnya kita itu dibeli sama orang Ada orang yang minat itu Dibeli yaudah Dan itu tidak satu kali Dua kali Seringkali Nah disitu Saya mulai Bergerak ke Custom Box Dari situ Karya saya dapat diterima oleh Beberapa orang Disitu saya mulai Bergerak ke Custom Box Oke balik lagi Jadi sering rental Balik barangnya Abis gak ke bawah Iya Bersih semuanya Iya kadang bersih kadang Enggak Ada yang pulang tinggal bawa jenset Pulang tinggal bawa kisar Kru-ruhnya dijual Nanti yang bantiin saya berikutnya Gimana Tapi udah punya jenset Iya sudah Eh kan suka Iya loh jenset lah bos Jenset Tapi kan jensetnya gak Gak besar Mas Waktu itu Waktu itu jenset 10 cafe ada Sudah Oh 10 cafe ada Iya kan Cicil gitu Sering Karena sering Barangnya dibeli Akhirnya sampai Memutuskan untuk Keproduksi Buka UAP Iya ke custom dulu Oh custom dulu Ke custom dulu Terus Saya Mulai punya karya Dari hasil Inspirasi saya sendiri Waktu itu Itu ada speakernya UAP Pada tahun 2017 Akhir Nah disitu Keluar UAP Terbentuk berdiri UAP Tapi UAP ini Sudah Sudah Jadi orang gak bisa Pakai nomor UAP Gak bisa Jadi orang-orang semua Jangan pernah coba-coba Pakai nama UAP Karena Ini sudah terdaftar Sebagai Haki Intelektual Intelektual Dan itu Urusannya panjang Urusannya panjang Kalau misalkan Kalau misalkan Sampai kenal Oke Bikin mau custom dulu Bikin mau custom Berarti itu udah Oh mas lu Saya mau bikin an array Segini-segini Atau speaker segini-segini Iya mungkin User itu lebih Pengen dibuatkan Seperti itu Pengen dibuatkan Seperti ini Apa yang dia mau Custom model itu Iya Sampai tapi gak kasih saran Oh tapi kalau Segini-gini Ya sedikit-sedikit Kita kasih gambaran Kalau Dari Spek speakernya Tersebut saya tahu Ya sedikit saya kasih gambaran Supaya si user itu Ada gambaran juga Nanti mengenai hasil Akhirnya itu gimana Dengan speaker yang diminta Karena model itu tadi Tapi kayak gitu-gitu Kalau custom gitu Custom-custom itu mahal Relatif sih mas Relatif Relatif Kayak Tergantung apa biasanya Bisa sebelah harga ya Contohnya Contohnya itu kayak custom Dibikinkan model TW Audio T24 Oh iya Itu perbohoknya mungkin 3 juta setengah Kosong Iya Kosong kok Kosong Belum sama komponen Belum Komponennya apa aja Bisa Komponen semuanya bisa Bebas Kalau kita rekomendasiin Pakai Lafose Dan RDW Karena itu yang sudah Pernah kita olah Kita tahu Benar-benar tahu hasilnya Tapi kalau misalkan Orang itu mau request Dengan komponen apa Mau menentukan dengan Komponen apa Kita bisa layani Oke gini gini Aku pengen tahu Aku pengen tahu flownya Misalkan aku mau Mas aku mau bikin Speaker custom Biasanya dari aku Ngasih Sampai pesanan Orderan Itu gimana Prosesnya Prosesnya itu Tetap Prosesnya ada Tanda jadi Yang namanya custom Kan ya Tetap ada Tanda jadi Nanti tergantung Jumlahnya Untuk estimasi Selesainya Habis itu Barang selesai Pencairan baru Oke Kalau secara Teknis barangnya Apakah Setelah sebelum Barang dikirim Atau mungkin Sebelum barang Digatakan Oke ini finish Udah jadi barang Udah jadi sebuah speaker Apakah diukur dulu Kalau untuk Boxnya Analyser mungkin Suaranya Kalau Dari customer Mintanya seperti itu Ya kita Lakukan seperti itu Tapi seringnya Seringnya enggak Seringnya enggak Seringnya enggak Beli box saja Untuk hasil akhirnya Mereka yang tentukan sendiri Oh Mereka yang mencari Komponen sendiri Mereka cari komponen sendiri Mencari komponen sendiri Tapi ada yang pasrah Dari sini Ada Tapi kita Analyser Kita tuning Sedemikian rupa Oh Sampai Barang ke customer Gitu kan Ya Nah Tapi pernah enggak sih Sampaiin itu Ditolak orang gitu Barangnya jelek Mas Ini ternyata After sales Enggak bagus nih Aku bikin disampaiin Barangnya Terusak Alhamdulillah Selama ini Belum pernah Karena kita Sediakan display Jadi Orang sebelum Ada minat Mau membayar Barang kita User itu Sudah tahu Oh nanti Jadinya seperti ini Sudah ada gambaran Oke Seperti itu Sudah ada gambaran Sudah ada gambaran Dan selama ini Alhamdulillah Ya jangan sampai Adalah Iya Tapi Apa yang membuat Sampaiin tertarik Untuk menggunakan Dan memproduksi Speaker custom Ketimbang jualan Bilang Karena Saya rasa Untuk Pasarnya Saya sudah mengenal Pada Pasar custom Oke Sudah ada pasarnya dulu Sudah ada pasar custom Baru Sampai Dan Tapi sekarang Jual lagi Selain custom Sampai jual Ada Walaupun sampai sekarang Saya mempunyai Produk speaker UAP Oke Itu Orang mau Request custom Tetap kita layani Tapi bentar Dilayaninya itu Dalam bentuk Contoh Sampai itu punya TL3 TL5 Apakah TL5 Custom Tapi minta Darylumnya diganti Sama yang lain Itu boleh Gak bisa Gak bisa Berarti customnya Tetap Sesuai model lain Jangan menggunakan Model yang sudah Sudah ada Di UAP Oh Di UAP Tapi UAP itu Panjangan apa sih UAP itu Perpanjangannya Singkatan dari Ulung Audio Profesional Oh Ulung itu Dari nama saya sendiri Ulung kan artinya Andal ya Ugul ya Itu saya terapkan Pada nama brand saya Dengan harapan Supaya kualitas brand saya Sesuai dengan namanya Iya Tapi memang jarang Jarang loh Jarang maksudnya Ada speaker custom Anak bangsa Yang memang Iya sementara ini Yang Yang ada Ada sih beberapa Yang sudah sampai ke Frankfurt Pak Sony Pak Sony sudah sampai Bahkan Ada brand audio lagi Seruni Seruni itu sudah Ini lagi Setahu saya Mas Cucu itu Lagi Lagi ke name show Kalau tidak salah Lagi ke name show Jadi sudah ada beberapa Brand Brand-brand audio lokal Anak bangsa Ciptaan anak bangsa Emang sudah sampai ke Sampai keluar Keluar negeri gitu Sampai mau tidak Pengennya seperti itu Itu bisa Iya Pengennya seperti itu Tapi kan Kita untuk demo saja Baru lintas kota Lintas provinsi Belum keluar pulau Belum Tapi di luar pulau Tidak sedikit juga Yang sudah menggunakan Produk kita Loh Berarti By telephone gitu Iya Mudah-mudahan Setelah podcast ini Mas Ulung Akan mengadakan Demotur Keliling Indonesia Amin Sebenarnya Undang-undang itu Sudah banyak Tapi mohon maaf Kita belum bisa Menghadiri Untuk di luar pulau Iya Untuk di Riau Untuk di Pekanbaru Itu banyak Kalimantan Sampai segitunya UAP atau customnya UAP Saya Saya untuk Mendemokan produk saya Oh iya Iya Wah tapi harusnya Kayak gini-gini Itu bisa terlihat Ya oleh pemerintah Iya harusnya Biar ngangkat ya Apalagi kan Sampai merah-nggir Nggak isu mengenai Bahwa Kan Sekarang ini kan Apa-apa harusnya Pak Jokowi ini kan Mengutamakan Produk dalam negeri Pokoknya Terbantung Pernah Pernah Dengar sih Tapi kan alurnya gimana Nggak tahu Tapi maksudnya Sampai sebagai pelaku Produsen Lokal Dapat nggak proyek-proyek Mungkin masang Di kementerian apa Gitu Oh belum Belum dapat Wah ini Jadi Bapak Menteri Pak Presiden Mungkin ini ada Salah satu brand lokal Pak Jadi Ya tolonglah Pak Biasi dibantu-bantu Gitu Kesulitannya Ngebangun UAP Apa sih Kesulitannya itu Di bagian produksi ya Produksi Di bagian produksi itu Untuk Kualitas ini Bahan multi-pleknya mas Yang sulit itu Karena Ini sebagian dari rahasia sih Sebenarnya Oke Kalau multi-pleknya Yang saya gunakan itu Jenisnya Boleh nyebut brand Boleh-boleh aja Bahannya itu KTI KTI Oh pakai KTI itu belum KTI kan Iya KTI Nah KTI dan Kata si Pabrikan tripleknya itu Barangnya Kualitasnya ekspor Beda sama yang Dijualan pada Pasaran umum Betul Nah disitu Kadang saya mendapatkan Barangnya itu sulit Kadang delay Kadang telat Nah itu yang mengganggu Produksi saya Itu Sulitannya disitu Iya Enggak ngelakuin kerjasama Tapi Ya Sudah Melakukan kerjasama Tapi ya mungkin Karena miskomunikasi Seringkali seperti itu Sejauh ini belum Namun produk kayu Atau pen-supply Yang lebih bagus dari KTI Mungkin Sementara belum ada Belum ada Kayu Multi-pleknya Sampai sudah pasti Pakai KTI Semuanya Sudah pakai KTI Karena Bahan itu kan Menentukan hasil lagir Mas Kalau kita nanti Gonta-ganti bahan Hasil lagirnya Juga akan berbeda Ya itu Tadi Box speaker itu kan Tadi merupakan Ekualisasi akustik Iya kan Ya Ekualisasi akustik Karena Hubungannya Sudah sama Resonansi suara Dampaknya terhadap Frekuensi yang dihasilkan Kepandatan kayunya juga Itu kan perlu Sampai Segini detailnya Sekarang berarti 2017 Sudah 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun Iya 6 tahun berjalan November Sudah punya berapa tipe Sudah ada Yang tipe yang masih berjalan ya Ada Verkustik V10 Verkustik V12 Oke Itu untuk linearnya Oke Terus ada TL 12.3 2x12 inci Terus ada TL5 TL5 ya 3W TL3 Ada TL3 yang terbaru Ada 5 Itu untuk topnya Terus untuk subwoofernya Ada yang direct Ada SS118 Ada SS218 Yang dulu pernah saya demokan di Tangerang Betul Itu SS218 Double 18 inci direct Terus ada F118 Ada F218 Terus ada ST218 Ya Fnya ada 121 21 ini ada Single 21 Single 21 ada F121 Ya Terus ada GESAP Ada apa? Ada GESAP 2018 GESAP GESAP 2018 GESAP Namanya GESAP Memang saya kasih GESAP GESAP Bukan C-nya DNB Loh ya Tapi G-kan DNB Juga punya tipe Ada VG-subs itu Iya Tapi gini Aku dapat info Bahwa Mas Ulung itu Salah satu orang Yang Suka banget Dia sama DNB Sampai-sampai 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 Bahkan beberapa Bob Atau bahkan beberapa speaker Itu mengacunya Kepada Speaker Memirip-miripkan Iya Mas Yang warna Itu kan sah-sah aja Iya Dalam dunia marketing Ada yang namanya ATM Amati, tiru, dan modifikasi Itu sah-sah aja Itu bukan KW ya Ya Kalau saya boleh jujur Untuk produk Unggulan saya Yaitu Lenerate L5 Itu topologinya Dari DNB J8 Apa iya? Iya Nanti boleh disebil Serius? Iya Benar Itu miliknya Pakai DNB J8 Terus untuk Lopeknya Kita modifikasi Tidak sama Kalau DNB itu kan Lopeknya kan direct Kita lopeknya juga horrend Kita modifikasi Disitu Suaranya gimana? Suaranya sih Kalau menurut saya Dengan modifikasi Yang sedemikian Itu yang Menurut saya Paling mendekati Mendekati ya? Iya Karena kan saya Pertamanya kan Terinspirasi dari DNB J8 Wah Keren ini Aku pengen Speaker punya Suaranya kayak gini Kan gitu Tapi dimana dulu Pertama kali Kalau gak salah Waktu itu Di Mojokerto Buset Pertama kali jatuh cinta Pertama kali Mojokerto buat Dangdutan DNB itu Weden Linernya bisa dibuat Dangdut itu Tapi J8 ya? Iya bisa Oh gitu suaranya Bisa berkarang ke Dangdut lah Waduh Dangdut Gitu kata Kata Mas Ari Itu bisa jelas Suaranya masuk teman Bisa Dan itu saya terinspirasi Untuk Bikin speaker Yang mengadaptasi Dari teknologi Atau bahkan Mungkin topologi DNB sendiri Iya Dari situ Boleh disebutin gak Speaker apa aja Yang sudah mengadaptasi Mungkin Ada Linernya TL5 Dan ada TL3 Kalau TL3 itu Saya mengambil Topologinya Hanya mid-hignya saja Mid-hignya berarti Posisi gimana? Harusnya kan Kan sini Twitter Sebelah kan gini kan Kalau punya sampean Seperti J8 Untuk mid-nya Di belakangnya Twitter Oh begini berarti Twitternya Di depannya Oh iya Iya Karena saya Sangat terinspirasi Iya Kalau Saya boleh bilang Dulu saya Pernah beli kit Dari Cina DNBKW lah Nah itu Saya beli Saya Tuning Buat belajar Iya Tapi saya rasa Untuk low-nya Dengan komponen yang ada Di pasaran Tidak ada Yang hampir mendekati Tetap gak bisa sama Mas hasilnya Dengan komponen yang di pasaran Sudah Sudah Beberapa Jenis komponen Saya coba Gak bisa Nah pada akhirnya Saya memodifikasi Gampang cukupnya Gampang cukupnya Tapi itu Ngomong-ngomong Tipe Sampai produksi Banyak loh Berarti Maksudnya Tipe-tipe barangnya Iya Lumayan banyak Tapi kalau untuk Model TL5 Itu untuk Atuan pertama Saya kan Saya ingin Mendapatkan suara Karakternya Seperti DNB Tapi saya rasa Sudah cukup Sudah cukup Hampir mendekati lah Kalau boleh tahu aja Di dalam TL5 Apa resep rahasianya Maksudnya resep rahasianya Tidak perlu disebutin secara detail Tapi Oh Resep rahasianya itu Sebetulnya ada di skema boxnya Mas Ya itu gak usah diperjelas Tidak apa-apa Supaya netizen juga Jangan tahu Karena ini rahasia dagang Tapi kalau boleh tahu Apa yang menjadi rahasia Atau mungkin Kuncinya Yang membuat Gak usah TL5 Semua produk-produk HP Kalau dari Semua itu Umumnya rahasianya Pada triplak itu tadi Triplak tadi Iya Bahan multibak itu tadi Kayu Dan desain Iya Dan desainnya Dan desain Kalau desain kan kita Ibaratnya mendesain Box speaker itu kan Mengarahkan suara Dari speaker free air Iya Dan seperti itu tadi Box itu juga Merupakan Ekalisasi akustik Iya Ya itu rahasianya Yang paling utama adalah Bahan lah Ya tapi kan bahan itu Semua orang bisa Bisa beli mas Bahan bisa beli Tapi kalau gak ada bahan Gimana Iya desain Desain kan Mungkin tadi Kalau misalkan Dibilang bahan Jangan sampai KTI Semua orang bisa beli KTI Sampai punya Orang punya duit banyak Bisa beli KTI Tapi desain Dianalyser gak sih Iya Dianalyser Sampai belajar-belajar gitu Dimana sih Kok bisa analyser gitu Dulu belajarnya sendiri Ada gurunya gak sih mas Ada temen Gurunya itu Ada Siapa kalau boleh tahu Dulu ada Mas Windra Ada mas Didik Terus banyak Dari banyak sumber Dari banyak sumber Saya cerna semuanya Yang baik-baik Saya terima Yang jelek gak Saya buang Berarti sering-sering Nanya-nanya ya mas Sering nanya-nanya Oke Ada informasi Sampai adalah Salah satu orang Yang cukup kontroversial Di sosial media Kenapa lah Ya Gimana ya Saya itu inginnya Mengajak Dunia sound system itu Ke Yang benar Dalam arti itu ya Kalau kita memiliki barang Itu ya barang yang beneran Ya Jangan barang kawian-kawian Karena itu dapat merugikan Kita sendiri Ya Oke kawian ini Ini dia Ini menarik nih Menurutmu mas Ya Ini Tadi sebelumnya sudah ditanyakan Tapi ini penting Apa bedanya KW Dengan custom yang Oh sorry Apa bedanya Speaker KW Dari Barang sebuah brand Atau Dengan Speaker custom Yang Mengadaptasi dari sebuah brand Kalau yang namanya Speaker KW Itu adalah Kopi Dari brand Tumpek-blek Tumpek-blek kan mas ya Dan tidak ada Beda Bedanya hasilnya Untuk speaker KW ini kan Tidak ada penang jawab Mengenai hasil akhirnya Kita Komponennya Pake apa Gak tau Kualitasnya Gimana Gak tau Tapi kalau kita custom Kita bisa menentukan Komponen Untuk Menyakinkan Mengenai Hasil akhirnya Bisa memilih Seberapa Kualitas Komponen Yang nanti Akan menjadi Penentu Hasil akhir Karena ini Menarik ya Mengenai Ada yang bilang KW sama custom Tapi yang menyerupai Dia bilang lagi nih Bilanglah KWnya DNBJ Dengan TE5 Yang dibuat Mirip-mirip Seperti DNBJ Mana yang dipilih Mas Kalau dari saya pribadi Ya betul Tadi yang saya bilang KW itu Merugikan Sebetulnya Kalau itu merugikan Karena Modelnya Tumplek Sama Yang beda Cuma Hasil akhir adalah Suaranya Udah gitu Tanggung jawabnya Gak tau Gak bisa dipertanggung jawabkan Betul kan Tapi kalau custom Yang mirip Yang mungkin Ngikutin DNBJ Ya ada Salah satunya ini TE5 Yang buat Mas Ulung UAP Ada garansinya Gak? Ada pasti Ada 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 penanggung jawabnya Audionya gimana? Ya gak usah ngarepin Bakal sama kayak Di NDJ Tapi kan yang penting Yang penting adalah Mirip 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 itu dia Mirip dan Untuk kualitasnya Ada penanggung jawab Bisa dipertanggung jawabkan Yang paling penting Dari semua beli barang audio Sebenarnya after sale sih Karena investasinya Gak sedikit Iya bener mas Iya Kalau boleh dihitung-hitung Dari awal Sampai sekarang Udah habis berapa? Untuk apa itu? Audio Ngebangun WAP Waduh Sudah tak terhingga Masa? Iya Keperang itu mas Ada sendiri yang bagian itu Kalau saya nanti Ikut hitung-hitungan Nanti Lupa waktu Tuning speaker ini Waduh potongannya Di berapa ya? Lupa titik potong Rasa berapa ini? Jadinya di input Potong gaji kan Susah nanti Iya Ini dipotong 2 juta Oh salah itu gaji Tadi Tadi bernyata Bikin produk Gagal Sering Sering Sering? Iya Kita bikin produk itu Tidak Satu kali jadi Enggak Begitu? Iya Banyak Banyak mungkin Tiga Bahkan Empat Gagal Gak kepake Gak kepake? Gak kepake Wah itu rugi Iya Coba-coba lah Itu Iya Potong coba Kan gak mungkin kan Sekali bikin Kita Langsung Sesuai harapan Gak mungkin Ya seperti itu tadi Prosesnya TL5 Itu kan Perlu modifikasi sedemikian Supaya hasilnya bisa Seperti Yang saya harapkan Seperti itu Oke Kalau misalkan Mas Ulung Atau UAP Ingin menciptakan Sebuah tipe Speaker baru Butuh berapa lama Untuk ngatangin konsepnya Kembali sampai ke cuningan Sampai jadi Butuh waktu berapa lama Kurang lebih itu Rata-rata yang sudah Itu tiga bulan Mas Tiga bulan Tiga bulan Arendia tuh Dicoba-coba dulu Dicoba-coba dulu Bongkar lagi Setelah satu selesai Kita coba couple Gak jadi Bongkar lagi Tapi kan Kalau udah Gini Sebenarnya Yang penasaran ku sih Sepikir kalau misalkan Belum jadi itu kan Belum di chat nih Iya Belum di chat Belum ada tutup-tutupannya Belum ada grill Setelah di finishing Sampai jadi Ada gak penurunan kualitas Atau penambahan kualitas Kalau mungkin Dengan grill itu penurunan Karena ada hambatan Karena ada hambatan Kalau misalkan chat Gak ada Sama sekali Gak ada Oh Karena Penurunan kualitas itu Dihitungkan gak Ya Tetap Kita pertimbangkan Tapi kan penurunannya Karena faktor grill Itu kan Tidak begitu signifikan Oh ada toleransi Ada toleransinya Ah Iya 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 Dari speaker-speaker Yang udah UAP Ciptakan UAP buat Mana yang paling Laku di jual Di pasaran Orang paling baik minta Apa Itu model Double 12 inci Model 12 inci L12.3 Sama Firecustik V10 Firecustik V10 Firecustik V10 itu berarti Single 10 inci Single 10 inci Single 10 inci Apa point source berarti itu Enggak Direct Linery 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 Oh tapi yang single Single model direct gitu Kalau TL5 kan 2x berapa TL5 kan 3W 2x12 inci 1x10 inci Double high driver 3 inci Oh tapi 3W 3W Kalau yang TL12 titik berapa TL12.3 itu 2x12 inci 2W Terus yang terbaru ini TL3 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 ini kayaknya ya Kayaknya kan karena produk baru Itu sepertinya nanti menjadi hot sale itu Kenapa Karena pertama kita launching Kita belum punya unit banyak Itu pesenan sudah lebih banyak daripada stok barang kita Mati Serius Serius Beneran mas Nanti bisa dilihat nanti Iya bisa dilihat nanti di proses produksinya Itu banyak TL3 mas Kalau beli produk dari WAP Powernya ada rekomendasinya gak Pokoknya lo harus pakai power itu Atau gak Pakai power yang Sebaiknya kayak begini Ada gak Ya kalau misalkan Kalau rekomendasi saya pakai RTW Yang saya pakai RDW Karena saya memang benar-benar tahu Kalau untuk midhacknya itu ada kelas H Dan kelas TD Kelas TD yang switching Switching ya Switching Switching itu berarti SMPS Iya Berarti kalau misalkan Di luar dari power itu Suaranya kurang bagus Bukan tanggung jawab mas ulung Ya bukan tanggung jawab saya Karena kan belum tahu Saya karakternya power Lain yang dipakai oleh user itu Kayak apa Seperti apa kan gak tahu Kualitas suaranya gak tahu Terus yang jelas itu Untuk power handling mas Power handling? Iya power handling Misalkan punya sedikit Oke 3W ini dia konsumsi dayanya berapa nih? 3W? 3W itu low-nya Low-nya itu 1400 Watt 1400 Watt? 4 Ohm 4 Ohm ya? Untuk mid-nya itu 1200 Eh maaf 1000 Watt 4 Ohm Per 2 pok ya 4 Ohm Untuk high-nya itu 8 Ohm 450 Watt 450 Watt 8 Ohm 8 Ohm Per 2 pok Per 2 pok dia ya? Berarti Kita link-nya ke atas Link-nya ke atas Link-nya ke atas Untuk low-nya kuasih Jadi Low-nya kanan Low-kanan Low-giri Low-kiri Mid-high Oh Sebentar Ngeling-nya ke atas Iya Apa bedanya Kalau ngeling-nya ke bawah? Maksudnya sama aja Atas-bawah Iya Maksudnya dengan Bok atasnya Atau dengan bawahnya Iya-iya-iya Tapi pastinya Dia Satu speaker Bisa ngeling-nya Satu speaker di bawahnya Iya Kalau umumnya itu 12 in ya Biasanya Itu low-kanan Diling-nya low-kiri kan Ohmah Ini gitu Oh low-kanan Iya Low-kanan low-kiri kan Gak aku mikirnya LR Mas Satu box Satu box Jadi low-kanan Meling-nya kita dengan low-kanan Atasnya Low-kiri dan low-kiri Jadi ada Low-L, Low-R Kita bisa steering sendiri-sendiri Itu jauh-jauh lebih Jauh lebih customize Jadi kebutuhannya ya Iya Kebutuhannya Oh Oke 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 Satu box Satu output power Iya Kalau pakai TL5 bisa diling berapa banyak Satu output power Iya Satu output power dua Dua tok Maksimal ya Output power Satu channel apa Satu channel output Satu channel output dua 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 dan satu komponen Iya betul Satu jenis Iya Berarti tadi Three-way-nya by M ya By M By M Betul Three-way-nya main by M Untuk satu komponen Ngeling-nya hanya Satu Di bawahnya Satu Ah Oke 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 Tapi TL8 pertama kali gue ngeliat TL8 Gue naksir TL3 Eh sorry TL8 sih TL8 TL siapa TL3 TL3 Tanda kecil Compact Berapa itu Komponennya Sama dengan TL5 Sama mid-hacknya TL5 Yaitu 10 inci Sangle Dan double High driver 2 inci Oh Terkadang orang kadang Ada yang bertanya gini Wah itu High-nya double Mid-nya cuma satu Apa bisa balance Waduh Gimana jelasin itu Kan karena mid-nya itu kan Sinergi horan itu kan mas Iya Kau wanceng itu mas Tusan Dengerin dong Tapi pernah gak sih Sampai ini dinilai Kayak dikritik gitu mas Sepikirmu nih Sepikirmu nih Kayaknya nih Penempatannya salah Atau mungkin Disangnya aneh Sering Sering Sampai nanggapnya gimana Ya kita terima aja Memang kalau misalkan Ada yang kita cerna Perlu kita cerna Ya kita cerna Tadi perlu dilawan Ya kita lawan Enggak Kita buang aja Gak usah dilawan Kita pokoknya Ya gitu aja Yang memang Kiranya kritikannya itu masuk Ya udah kita laksanakan Kalau kritikannya itu Kayaknya Bagi kita itu Gak menjalur Yaudah kita Singkirkan Kita singkirin Kita buang Ya seperti itu Kritikan itu perlu mas Buat membangun Oh iya Setuju saya Sampai berarti orang yang Bisa menerima kritik Bisa Sangat bisa Sangat bisa Sangat pembuka Sangat pembuka Kalau ada orang Ucuk-ucuk datang Cuma main Cuma buat ngeritik Gak masalah Gitu Iya Ini dia ini Tipe-tipe orang Yang mau maju namanya Jadi orang Kalau mau maju itu Harus Bukan cuma Suka Tapi hobi Kalau bisa kritik itu Terus di lama tengah Jadinya Karena Orang kalau mau dikritik Jadinya Kadang kan kesalahan kita Kita gak tau ya Yang bisa ngeliat kan orang lain Sebetulnya Bisa ngeliat orang lain Yang bisa ngeliat Lebih jelas itu orang lain Ya benar Tadi kalau yang benar Kalau yang bagus Ya membangun Kita Kita cerna Tapi kalau yang emang Udah sampe Nunjuk Udah sampe gak ngasih solusi Isinya mau kritik Itu namanya Maidu Itu dia Itu dia Itu biar Itu biasanya Ngomong-ngomong gitu Tapi saya percaya Bahwa netizen Tidak melakukan hal itu Karena netizen ini Sudah pintar Sudah pintar Bahwa netizen-netizen Pro media itu Sudah memiliki Wawasan Dewasa dalam berkomentar Dan yang pastinya Sama-sama membangun Itu dia yang saya seneng Karena apa Cek aja di komentar Perang online Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Tapi yang pastinya Kalau Pokoknya kalau misalkan ada orang komen Terlalu jelek Itu pasti baru Ngikut itu Baru Sudah pintar Mas Ulung Bagaimana pendapat Tanggapan Mas Ulung Mengenai custom speaker Yang semakin marak Dibuat oleh orang banyak Yang mana Kan semakin banyak dibuat Tapi kan mereka Gak ada brandnya Atau gak Banyak sekedar Ngebuat doang Itu mati-mati Ngematiin produk Sampai gak sih Maksudnya produk lokal lainnya Yang sudah patent Secara brand Ya tidak mas Kita tetap support aja Berarti kan mereka Berkreativitas Tetap hasil akhirnya Yang menentukan adalah Dari Ilmu dan keahlian Kita masing-masing Nah dengan adanya Banyak Pesaing atau apa Tadi Pertanyaannya Banyak dilakukan Banyak orang Iya Banyak diproduksi kan Siapa aja Sudah mulai Ada yang sok-sokan Ada yang beneran pinter Iya Soalnya kan Kalau itu bagi saya Malah saya jadikan Motivasi Jadikan semangat Buat kita lebih Berkreasi Oke Itu dia UAP itu Produknya Lebih ke Glaryty atau Clarity Sebuah produk itu Diciptakan punya Goal Iya Oke Saya siap Clarity UAP ya UAP ya UAP itu Sebetulnya Goalsnya adalah Clarity Clarity Gitu Tapi kemarin Story-nya Kalau saya pakai Kalau digeler-geleran Itu kan Kita bisa Walaupun kita Goalsnya ke Clarity Tapi kita sebagai Produsen Harus bisa Baik Kalau bisa Melayani Yang Horrek Sesuai permintaan Pasar Berarti Dengan kata lain Barangnya UAP ini Sampai Mau bawa Horrek Horrek An Yoyso Lebih gampang Horrek itu Sebetulnya Horrek itu Rumusnya Apa sih Kalau Clarity Jelas Horrek itu Di sebuah Sistem Dibilang Horrek Kalau apa Banyak Pandangan sih Kalau setahu saya Yang horrek itu Yang sapnya Nyerang 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 Bising Ngegulung Itu yang disebut Isinya Mung Sabto Betul Genteng pecah Ya Son adalah Sab lah Son adalah Berarti Itu yang disebut Dengan yang namanya Clarity Atau yang disebut Dengan Horrek 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 itu Berarti Di atasnya Dari ngebas Di atasnya Dari bas Extreme bas Itu Orang banget Cedok Cedok Itu Sebetulnya Fenomena ini Fenomena Horrek itu Ternyata Tidak hanya Terjadi di Indonesia Bahkan Di India pun Sama India itu Ada India itu Ada balapan Balapan Son gitu Tapi Kalau Dikutip Dari kata Mas Pongki Katanya Disana Menggunakan Speaker yang Branded Bahkan Speaker Branded Dihajar Buat Horrek Karena Mereka kerjanya Extreme Mas Iya Tapi Speaker Subwoofer Aman Aman Aku mau Taya Lima Maksimum Mencapai Dexible Berapa S SPL 100 138 100 138 Di jarak Per 1 meter Per 1 meter Per 1 Watt 1 meter 138 138 Lebih Kenceng D&B D&B Berapa 40 Berapa Jumbo Kilo Mahal Mahal Dipada Nek Pengen Punya D&B Buat Pribadi Atau Buat Rental Pengen 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 Buat Koleksi Pengen Aku Santai Santai Memanjakan Sekali Mas Gak Boong Tapi Pengen Pengen D&B Kalau Pengen D&B Tipe Apa Kalau Yang GSL Saya Belum Pernah Dengerin Kalau Yang J8 Saya Pernah Dengerin Saya Tertarik GSL Itu Baru Yang Punya Baru Sumberia Baru Sumberia Satu Indonesia Baru Sumberia Boleh Nanti Satu Saat Saya Tak Dengerin Harus Jadi Barangkali Pas Sumberia Lagi Di Buat Giduk Cek Biasanya Biasanya Pake Event Event Besar Kadang Masih Pake J Kadang Dia Udah Pake GSL Punya Dua Jenis Banyak J Banyak Punya J Gak Cuma 50 100 Gitu Oke Pernah Nggak Speaker Wap Dipuji Sama Orang Selain Orang Indonesia Belum Pernah Kalau Pada Dunia Nyata Secara Langsung Belum Pernah Tapi Kalau Di Kalau Di Sosmet Banyak Kuman Di Sosmet Banyak Orang Luar Kalau Kita Demonya Baru Lintas Kota Lintas Provinsi Baru Lintas Kota Baru Lintas Provinsi Keluar Pulau Belum Kita Lintas Seberapa Yakin Mas Ulung Kalau Speakernya Disandingkan Dengan Speaker Buildup Yang Sekelas Dengan Spek Yang Sama Yakin Nggak Kalau Misalkan UAP Itu Saya Yakin Banget Kalau Melawan Kalau Disandingkan Dengan Brand Buildup Yang Mungkin Made In China Sekelas Atau Mungkin Made In Mana Seberapa Yakin Mas Ulung Sistem Mereka Minimal 8 70% Kalau Misalkan Dari Speaker Buildup Tetap Lebih Efisien Baik Secara Waktu Dan Instalasinya Kalau Pake Speaker Saya Itu Routing Saja Masih Power 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 Perbedaannya Kalau Kita Even Menggunakan Speaker Yang Buildup Nggak ada Satu jam Setup Sudah Selesai Kita Tinggal Load Loot Saja Tapi Tidak Semua Bahkan Tidak Semua Speaker Buildup Kadang Ada Yang Sudah Preset Kalau Yang Sekelas Ada Yang Sekelas Mas Ulung Ini Ada Yang Mereka Nggak Pake Preset Jadi Tetap Sama Tetap Pake DLM Sendiri Ngari Ngancun Sendiri Tetap Sama Jadi Sebetulnya Jadikan Kustom Mas Belum Sistem Gini Oke Oke Ini menarik Ini menarik Ini menarik Oke Menurut Mas Ulung Yang Menurut Mas Ulung Custom Itu Gimana Berarti Custom Itu Kita Bisa Bebas Pekreasi Bisa Bebas Mendesain Membikin Oke Bebas Mengcustom Kalau Buildup Itu Berarti Apa Ya Kita Tinggal Siap Saji Ibarat Kita Beli Makan Instant Siap Saji Siap Makan Tinggal Makan Oh Iya Kan Mereka Sudah Melakukan Banyak Preset Tinggal Loot Loot Saja Mau Kita Main Seperti Apa Oke Ini Mas Jual Bilanglah RTW Tara 210 Tara 210 Itu Buildup Atau Custom Lebih ke Custom Kalau Kita Jualnya ECR Kalau Jualnya ECR Kalau Misalkan User Itu Minta Di Sistem Kita Bisa Layani Itu Sebetulnya Buildup Buildup Sistem Sistem Oke Oke Tapi kan RDW Juga Melayani ECR Jadikan Si user Kan Bisa Bebas Custom Untuk Routing Oke Ini Biar Satu Persepsi Bagi Saya Buildup Itu Barangnya Udah Jadi Contoh Contoh Yang dimaksud Dengan Jadi Itu Speakernya Udah Dateng Dibuat Di luar Powernya Udah Jadi Tinggal Disesuaikan Mau Main Berapa Setelah Itu DLMS Udah Ada Tapi Tapi kan Tapi kan Kayak contoh model RDW Saya juga salah satu Penyuka RDW Saya suka Tapi Sebagai Dalam pengoperasiannya Itu Memang Masih Customize Secara Custom Custom System Jadi Kalau Misalkan Dibandingkan Atau Diparingin Dengan Brand Let's say Bilanglah Para 210 Cukup Pede Kalau Masih Sama-sama Untuk Instalasinya Custom Pastinya Harus Apple To Apple Custom Gatemu Custom Tapi Kalau Misalkan Udah Sama Udah Sama Yang Udah Ada Di SP Ya Itu Namanya Tidak Apple To Apple Iya Beda Jauh Dari Seki Efisien Sangat Jauh Oke 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 Nah Selama Ini Selama Ini Mas Untuk R&D Barang Untuk Membuat Sebuah Produk Baru Semua Mas 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 Olung Sendiri Atau Ada Tim Ya Ada Tim Sekarang Sudah Terbentuk Tim Sudah Sudah Berarti Yang Otak Bukan Satu Lagi Ya Sudah Beberapa Orang Dipikirin Iya Saya Lebih Ketukang Maidu Tapi Tapi Menentukan Barang Ini Layak Untuk Dipasarkan Atau Enggak Tetap Melalui Saya Layak Atau 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 Enggak Iya Oke 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 Ini UAP Ini UAP Ada Badan PT Ada Ada Masih Ikut PT Jejaka Sakti Oke Sudah Sudah Ada Badan PT Kalau Kita Mau Mengajukan Pengadaan Ke Pemerintah Itu Kan Harus Ada Legalitas Bikin PT Itu Gampang Yang Susah Itu Adalah PKP PKP Yang Susah Berdentar Lah Lebih Lah Jangan Gitu Lah Pemain Audio Setahun Apalagi Sekelas Mas Ulung Mas Ari Waduh Waduh Itu Agak Salah Satu Yang Cukup Ya Beberapa Yang Cukup Besarlah Tapi Ngomong-ngomong Mas Ngomong-ngomong Punya gak sih Pengalaman Pahit Perjalanan UAP Paling Pahit Yang Paling Sampaian Ingat Apa Oke Yang Paling Pahit Itu Gini Pada Waktu itu Pernah Ada User Itu Pesan Set Sound Dan Estimasi Waktunya Itu Sudah Ditentukan Satu setnya Iya Nah Pada Waktu itu Langsung Soundnya Itu Buat Left Sekalian Launching Mati Nah Pada Di Tengah Perjalanan Produksi Yaitu Tadi Saya Mengalami Kendala Untuk Bahannya Itu Telat Dilek Nah Pada Akhirnya Itu Untuk Estimasi Selesainya Molar Waduh Itu Saya Saya Bertanggung Jawab Dengan Barang Yang Saya Ada Barang Demo Kalau Untuk Kekurangannya Saya Sewa Di User Lain Saya Pasang Untuk Demi Kesuksesan Acaranya Si User Saya Yang Ini Sudah Dari Kesuksesan Event Tersebut Saya Tidak Memengut Biaya Sepaser Pun Ya Itu Salah Satu Tanggung Jawab Dari Saya Bentuk Servis Iya Bentuk Servis Karena Itu Tadi Bentuk Mungkin Orang Bingung Kan Langsung Dia Mengambil Keputusan Tidak Pikir Panjang Terus Saya Langsung Bergerak Cepat Mas 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 Pada Waktu Itu Saya Pasang Speaker Saya Demo Ada Kekurangan Saya Sewa Dari User Lain Pasang Tapi Sebenar Kalau Saya Ngomong User Lain Berarti Sudah Ada Orang Yang Sudah Banyak Orang Seberapa Banyak Persebaran Speaker Sampai Mas WAP Kalimantan Kalimantan Itu Pangkalan Bun Ada Seingetku Ini Pangkalan Bun Ada Riau Pekanbaru Ada Terus Sumatera Papua 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 Bau 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 Sumatera Bukan Bukan Ya Sulawesi Bawa Ada Sumatera 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 Itu kan Palembang Lampung Kawan-kawan Medan Aceh Mungkin Gak inget Saya inget Saya itu Kedepannya Danau Toba Danau Toba Mana Sumatera Medan Medan Danau Toba Mana Medan Sumatera Medan Sumatera Pernah Mentera Sudah Sampai 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 Mas Sebut Kedepannya Sampai Ini Mau tetap Sebagai Produsen Yang Menjual Sistem Atau Mau Masuk Sampai Instalasi Juga Mas Jadi Jatuhnya Konsultan Jadi Enggak Kontraktor Sorry Kontraktor Audio Pengen Gak Tetap Tapi Semua Itu Ada Prosesnya Mas Kita Nikmatin Sajalah Halurnya Jangan Ngoyo Apa yang Masih bisa Dikimakati Sekarang Nikmatin Sudah Cukup Jual Semua Itu Punya Titik Pencapaian Yang Ingin Dicapai Kalau Misalkan Sampai Dikasih Ada Orang Datang Sampai Punya Uang Satu Miliar Mas Saya Punya Uang Satu Miliar Saya Ini Pemain Pemula Pemain Pemula Dan Saya Belum Pernah Saya Belum Pernah Punya Sonsystem Sebetulnya Sebelumnya Apa Rekomendasinya Sampai Akan Lebih Mendahulukan Produk Sampai Atau Sampai Akan Mencari Atau Menyarankan Oh Karena Sampai Baru Ada Baiknya Pakai Yang Sudah Jadi Lebih Mana Ya Lebih Ke Produk Saya Tapi Yang Sudah Jadi Tergantung Tergantung Tapi yang Maksudnya Itu Akan Dituntun Terus Iya Kalau Masih 1M Itu Kan Kalau Buat Speaker Yang Benar Benar Build Up Eropa Kan Belum Dapat 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 Mas 4kiri 4kanan 4kiri 4kanan 4kiri 4kanan Sampai Dapat 4kiri 4kanan Dapat 4 Dan Perses Pemula Kan 1M Kan Banyak Iya Juga Iya Karena Namanya Pemula Baru Masuk Orang Baru Mas Mas Ulung Pernah Nggak Speakernya Atau lainnya Dipakai Atau mungkin Dipakai Untuk konser Artis Artis Pernah Siapa Ada Waktu Itu Ada Denny Cagnan Itu Salah Satunya Oke Satu Terus Ada Utopia Utopia Terus Ada Nanti Setelah Lebaran Ini Akan Ada Ungu Di Madiun Ungu Di Madiun Ada Ada Nggak Penolakan Biasanya Artis Itu Punya Riders Iya Bener Pertama Kali Kan Saya Sering Disepelekan Kan Mohon Maaf Untuk EO Biasanya Memandang Speaker Product Lokal Itu Sebelah Mata Tahunya Kan Branded 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 Saya Seringkali Membohongi Kepada Mereka Ya Mintanya Saya Sediakan Sikirnya Tapi Yang saya Pasang Produk Saya Setelah Bunyi Aman Disitu Saya Baru Bercerita Dan Banyak Dari Mereka Juga Memasukkan Kerekomendasi Sound Artist Oh Caranya Tapi Itu Dia Menarik Tadi Sempat Singgung Mengenai I.O Karena Ya Itu Dia Namanya I.O Yang Mereka Pengen Mereka 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 Mengatur Sebuah Jalan Acara Ya Pasti Pengen Pengen Juga Yang Bisa Mereka Sediakan Atau Mereka Subuhkan Juga Terbaik Buat Siapapun Untuk Si Artis Atau Maupun Untuk Si Kamu Yang Datang Gitu Tapi Menurutmu Gimana Sepandangan Mengenai I.O Yang Meremehkan Produk-produk Lokal Yang Sudah Jadi Tanda Kutip Ya Menurut aku Ya Dilihat dulu Dilihat dulu Kualitasnya Jangan Belum Tahu Sudah Memandang Sebelah Mata Karena Tidak Semua Yang Namanya Speaker Lokal Itu Jelek Tidak Tidak Semua Speaker Lokal Tidak Semua Speaker Jelek Nyatanya Untuk Produk Saya Sudah Bisa Masuk Ke Beberapa Radio Rekomendasi Artis Yang Memasukkan Juga I.O Kan Kan Lokal Betul Tapi Prosesnya Sedemikian Pertanya Pertamanya Memang Langsung Dipandang Sebelah Mata Tapi Sebetulnya Apa Yang Membedakan Speaker Lokal Indonesia Kita Ciptaan Anak Bangsa Sendiri Dengan Speaker Luar Mas Ya Kalau Mereka Itu Sudah Banyak Reset Sudah Melakukan Lebih Banyak Uji Coba Kita Tinggal Pakai Saja Kalau Dari Speaker Luar Sudah Tinggal Loot Loot Gitu Tok Itu Aja Kalau Untuk Speaker Lokal Itu Masih Keterbatasan Dalam Mencari Preset Dalam Kita Medesain Mereset Itu Masih Keterbatasan Karena Gimana Mau Event Aja Enggak Sembarangan Bisa Menerima Dengan Protect Speaker Kita Oh Oke Pas Denger Sampai Juga Pernah Mengomentari Mengomentari Atau Memberikan Kritik Terhadap Beberapa Break Audio Terhadap Berapa Band Audio Dan itu Sampai Rame Bahkan Sampai Rame Di Sosial Media Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Pasti Ada Yang Pro Sudah Kemal Malam Tapi Menurutmu Kenapa Maksudnya Sampai Kalau Misalkan Mengkritik Itu Apakah Cuma Asal Ngomong Tok Kok Bisa Sampai Menimbulkan Konflik Kalau Saya Mengkritik Itu Lebih Kedetailan Misalkan Aku Mengkritik Sebuah Brand Ini Powernya Tidak Ada Limiternya Ini Ini Bahaya Ini Tidak Masuk Ke Pro Audio Ini Maksudnya Kau Ukur Oh Benar Benar Power Ini Tidak Terlimit Iya DC Keluar Oh Ada Datanya Tapi Itu Dipermasalahkan Dipermasalahkan Oh Iya Tapi Sampai Sekarang Faktanya 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 Sampai Banyak Pengikutan Iya Karena Saya Barani Mengkritik Itu Saya Rasa Ya Sudah Benar Sudah Saya Fikir Terlebih Dahulu Sebelum Saya Kritik Dan Maksudnya Ada Data Iya Sudah Ada Data Penguat Ya Betul Tidak Sembarangan Wah Ini Pompernya Gampang Membakar Speaker Ini Gak Ada Limiternya Kalau Belum Terukur Bener Bener Saya Enggak Berani Bilang Gitu Saya Ukur Dulu Saya Tunjukin Satu Kata Yang Menggambarkan Untuk Produk Produk Yang Mungkin Dibuat Tapi Tanpa Ada Maksudnya Yang Hanya Sekedar Buat Terus Pengen Tujuannya Yang penting Jual yang Banyak Satu Kata Mas Buat Produk Produk Wart Gede Dulu Lalu Setelah Itu Pasang Fitur Fitur Yang Mungkin Fiturnya Mungkin Cuma Lampu Yang Nyala Sebetulnya Gak Ada Ada Beberapa Cuma Ada Beberapa Jualan Dulu Tapi Yang Brand Berkonsep Seperti Itu Saya Yakin Gak Lama Mas Habis itu Orang Tau Kan Sekarang Viralnya Barang Itu Kan Gampang Dengan Social Media Langsung Info Oh Ini Barang Ternyata Seperti Ini Oh Iya Memanfaatkan Media Sosial Iya Kenapa Kita Lebih Mengutamakan Kekualitas Jakarta Seperti Itu Sekarang Itu Viralnya Gampang Ada Cacatnya Sedikit Langsung Menyebar Mas Iya Iya Bener Juga Oke Terakhir Mas Apa Yang Membuat Orang Harus Membeli Produk WAP Apa Yang Membedakan Dengan Produk Kustom Loh Kenapa Orang Harus Beli WAP Gak Harus Selera Mas Loh Loh Gak Loh Tapi Sampai Jagang Loh Mas Aku Kasih Sampai Luangan Luangan Sampai Jagang Loh Tapi Maksudnya Gini Maksudnya Tujuannya Gini Ada Banyak Produsen Produsen Pembuat Speaker Custom Yang Sudah Memiliki Brand Paten Banyak Kan Ya Banyak Nah Tapi Kenapa Orang Harus Membeli Produk Sampai Karena Saya rasa Produk Saya Bagi Saya Lebih Yakin Saya Rekomendasikan Kepada Customer Apa Apa Yang Membuat Sampai Yakin Yang Membuat Saya Yakin Untuk Sistem Saya Sudah Punya Beberapa Preset Misalkan Mau Usery Pasang 4 Atau Mungkin Pasang 6 Pasang 8 Iya Loadnya Ada Tinggal Nanti Untuk FUH Berapa Meter Jarak Tempuh Itu Berapa Meter Oke Lalu Terus Apa Ya Service Semen Gimana Service Ada Semen Sendiri Kalau Barang Kerusakan Gitu Diganti Baru Gimana Dulu Prosesnya Gimana Kita Tergantung Faktor Kerusakannya Oke Kalau Memang Kerusakannya Itu Memang Bener Bener Dari Ciri Sebuah Produk Kita Ganti Baru Tapi Kita Ganti Baru Tapi Kalau Kerusakannya Itu Karena Kesalahan Penggunanya Ya Kita Hanya Memberikan Fasilitas Service Betul 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 Tadi Preset Itu Menarik Mas Ini Membuat Membuat Siapapun Yang Membeli Sebuah Brand Barang Aman Udah Ada Preset Sudah Ada Beberapa Walaupun Belum Banyak Ya Kalau Beberapa Yang Punya T5 Memudahkan Seperti Kalau Makin Besar Subfor Makin Banyak Makin Gak Bisa Katur Ya Bener Mas Itu Itu Sampai Keren Juga Ya Reset Reset Gitu Iya Jadi Waktu Saya Datang Ke Apa Ya Acara Event User Itu Saya Gak Hanya Sekitar Datang Melihat Tapi Saya Mengambil Datanya Mengambil Datanya Dari Dengan Venue Sekian Secara FO Sekian Terus Untuk Audienya Sekian Itu Saya Ambil Datanya Saya Adjust Saya Cari Disitu Wah Gila Itu Namanya Niat Itu Namanya Niat Dan The best Service Banget Best Service Banget Matison Semua Setelah Ini Kita Akan Grebek Grebek Barang Jadi Ada Berapa Titik Tempat Ini Apa Ini Gudang Tempat Dagang Toko Atau Apa Sebetulnya Kalau Disini Ini Tempat Hanya Lewat Sebenarnya Barang Dari Produksi Jadi Disini Di Install Dimatengin Setelah Keluar Oke Ada Tiga Ada Tiga Ada Disini Workshop Ada Di dagangan Ada Di Tempat Produksi Oh Oke Oke Setelah Ini Kita Akan Grebek Semuanya Kita Akan Tanyain Semua Barang Barang Yang ada Disana Kita Akan Bongkar Semua Dari Kita Pengen Tahu Pastinya Mengenai Produksinya Mas Produksinya UAP Sendiri Tahap Tahapannya Apa Aja Lalu Mas Mungkin Pertanyaan Beberapa Pertanyaan Terakhir Apa Saran Mas Ulung Buat Semua Mungkin Yang Ingin Mungkin Yang Sedang Baru Membangun Sebuah Brand Atau Mungkin Baru Custom Biasa Ada Gak Sih Wujangan Senior Kalau Baru Pemula Itu Menurut Saya Baru Barang Yang Jadi Biar Tidak Buang Buang Biaya Kalau Barang Jadi Itu Kan Ada Sample Dulu Ada Display Kita Bisa Dengerin Sebelum Kita Membeli Oh Seperti Ini Hasil Lagirnya Udah Kita Cocok Bayar Tapi Kalau Kita Mengcustom Atau Membuat Sendiri Kita Ngergaji Sendiri Kita Belum Tahu Untuk Hasil Lagirnya Bagaimana Ya Nanti Kalau Hasil Lagirnya Baik Kalau Mengecewakan Kan Rugi Kita Wah Iya Bener Si Iya Juga Si Bener Kalau Saran Saja Si Ya Saran Saja Seperti Itu Mas Setelah Ini Minta Ijin Untuk Kita Gerebek Ke Workshop Kita Akan Lihat Mungkin Disini Ada Beberapa Barang Nanti Kita Akan Gerebek Disini Ada Beberapa Tipe Barang Disini Dan Nanti Kita Akan Cek Sound Sampai Sampai Tercengang Supaya Saya Juga Menunggu Kalian Supaya Kalian Tercengang Kalau Bisa Jangan Tercengang Beli Tapi Yang Pastinya Kita Akan Duel Semuanya Nonton Terus Sampai Habis Dan Kalau Kopinya Habis Kita Akan Lepain Kita Oke Peace Oke Netizen Saya Ulung Dari UAP Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Layden Fatin Yang Terbaik Dan Solusi Profesional Integrity Service Quality Etos Kerjakan Jangan Lupa Subdrag Youtube ProMedia Indonesia Bersama ProMedia Innovative Solusion Your Classic Pro Audio Partner ProMedia We Serve You Better Amen